Polres Bima telah memeriksa dua orang terduga pelaku keributan saat penghitungan suara pemilu 2024 di TPS Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, NTB. Keduanya berinisial AB dan JN, Kapolres Kabupaten Bima KBP Eko Sutomo mengatakan terhadap kasus ini masih dalam penyelidikan dan akan tetap berkoordinasi dengan bawah selu guna menegakkan hukum dugaan tindak pidana pemilu. Untuk penanganannya masih dalam tahap penyelidikan kami akan konfirmasi lebih lanjut. Terang Eko saat ditemui di Mapolres Bima, Jumat, 16 Februari 2024, ia melanjutkan, situasi di Parado masih kondusif dan Polri akan menjamin keamanan masyarakat dalam beraktifitas. Pihaknya akan menindak bagi para pelanggar aturan. Masyarakat saya pastikan aman, jika ada gangguan kamtip mas silahkan laporkan, kami 24 jam siap melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, janjinya. Eko mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kamtip mas dengan berpatroli ataupun melaporkan jika adanya gangguan-gangguan kamtip mas di tengah masyarakat ataupun adanya hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan pemilu. Ia juga meminta masyarakat tetap dengan dan jangan melakukan euforia, konvoy, berlebih pasca pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Masyarakat diminta menanti pengumuman resmi dari KPU, euforia boleh tapi tetap jaga kamtip mas, jangan euforia berlebih karena akan dikhawatirkan mengganggu kamtip mas, pungkasnya. Ada yang mengganggu kamtip mas, silahkan laporan kami 1x24 jam siap melindungi, mengayomi, mengayomi, melayani masyarakat, itu saja. Imbauan kepada masyarakat? Imbauan, ya masyarakat selalu menjaga kamtip mas bersama-sama dengan mungkin patroli ataupun melaporkan hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang janggal di maska pelaksanaan pemilu, kami siap. Dan tolong jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini demi NKRI. Terima kasih.